Kitab Masmur, Pasal 62 Kepada pemimpin koor, Yedutun Nyanyian Daud Aku harus tenang dan berbalik kepada Allah, hanya dia yang dapat menyelamatkan aku. Dialah batu karangku, satu-satunya yang menyelamatkan aku. Dialah tempat perlindunganku, dan tidak ada tentara yang dapat mengalahkan aku. Berapa lamakah kamu hendak menyerang aku? Apakah kamu semua mau membunuhku? Aku seperti dinding yang miring, seperti pagar yang mau tumbang. Walaupun kedudukanku tinggi, mereka merencanakan membinasakan aku. Mereka senang mengatakan dusta tentang aku. Di depan umum mereka mengatakan hal-hal yang baik tentang aku. Tetapi, kepada perorangan, mereka mengutukku secara diam-diam. Selah Aku harus tenang dan berbalik kepada Allah, hanya dia pengharapanku. Dialah batu karangku, perlindunganku yang menyelamatkan aku. Dialah tempat perlindunganku, dan tentara tidak dapat mengalahkan aku. Kemuliaan dan kemenanganku datang dari Allah. Dialah bentengku yang kuat dan tempat perlindunganku. Hai orang-orang, selalulah percaya kepada Allah. Katakanlah kepada Allah segala masalahmu. Allah tempat perlindungan kita. Selah Manusia sesungguhnya tidak dapat menolong. Kamu tidak dapat bergantung pada mereka. Dibandingkan dengan Allah, mereka tidak ada artinya. Tidak lebih daripada awan yang lemah lembut. Janganlah percaya kepada kuasa yang mampu merampas sesuatu. Jangan pikir kamu dapat memenangkan sesuatu dengan mencurik. Dan jika kamu menjadi kaya, janganlah percaya kepada kekayaanku. Allah mengatakan, ada satu hal yang padanya kamu benar-benar dapat bergantung. Dan aku percaya akan itu. Kekuatan datang dari Allah. Tuhanku, kasihmu nyata. Engkau membalas orang sesuai perbuatannya.